A.W.E. Season 84 Bab 1031, Sedikit Kehangatan Akhirnya, orang-orang dari dunia itu menciptakan negara yang kuat yang telah ada dari generasi ke generasi hingga saat ini. Itu adalah bangsa kita, dinasti Kaisarfil, salah satu dari dua dinasti kekaisaran yang ada di tanah abadi, dan juga yang paling kuat. Akhirnya, dinasti Kaisarfil memperhatikan dua patung putra eternal lainnya. Mereka tahu bahwa suatu hari, kedua patung itu akan pecah, dan sekumpulan makhluk hidup di dalamnya akan muncul. Awalnya, dinasti Ville Emperor berniat untuk menyambut orang-orang dari patung lain, dan bergabung dengan mereka untuk melawan musuh besar. Tapi sebelum mereka bisa bersiap dengan benar, patung kedua. Tiba-tiba hancur, orang-orang di dalam dipindahkan ke semua jenis lokasi di tanah abadi. Tanpa diduga, mereka tidak tertarik melawan musuh besar. Mereka tunduk pada penaklukan, dan pada akhirnya, dinasti Ville Emperor tidak punya pilihan selain pergi berperang. Itu sekitar waktu itu bahwa arkaian muncul dari dalam klan kekaisaran yang baru tiba. Syukurlah, Kaisar Ville sudah berada di tingkat kultivasi yang sama. Untuk mencegah situasi yang mengerikan bagi rakyat mereka, mereka akhirnya berdamai. Ketika pria tua itu menghela nafas di kuil, Bai Xiao Chun meneguk alkohol, lalu tertawa kecil. Bai Xiao Chun bisa melihat kebenaran dengan segera. Dinasti Ville Emperor telah berharap untuk mengendalikan semua tanah abadi, tetapi patung putra abadi kedua telah dibuka sebelum mereka berada di tempat untuk melakukannya. Orang-orang dari dalam patung kedua berkumpul kembali dan melawan sampai dinasti Ville Emperor tidak punya pilihan selain menyatakan gencatan senjata. Jelas, kekuatan besar lainnya adalah dinasti St. Emperor. Awalnya, seharusnya ada tiga dinasti kekaisaran. Kata pria tua itu sambil menghela nafas lagi. Saya tahu, Tuan, dinasti kekaisaran ketiga seharusnya dinasti Ark Emperor dinasti. Bukankah semua orang mengatakan bahwa patung putra abadi ketiga hancur baru-baru ini? Ketika Bai Xiao Chun mendengar kata-kata bocah itu, dia melihat ke bawah kendi alkohol, tangannya gemetar. Sedihnya, patung putra abadi ketiga seharusnya menghasilkan dinasti Ark Emperor. Tapi itu hancur jauh, sangat terlambat. Saat ini, Ville Emperor dinasti pada dasarnya mengendalikan tiga domain abadi. Ada dua domain abadi yang sebagian besar berada di bawah kendali St. Emperor City, yang tidak bisa dilakukan oleh dinasti Kaisar-Kaisar. Satu-satunya hal yang baik untuk orang-orang dinasti Kaisar-Kaisar saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatan dari dua dinasti kekaisaran lainnya. Bagaimanapun, tujuan akhir dari semuanya adalah untuk berurusan dengan musuh besar dari Bion. Tentu saja, dinasti St. Emperor yang suci itu lemah dan tidak berguna. Dinasti Ville Emperor kami adalah kekuatan sejati dari tanah abadi, dan satu-satunya harapan. Pada saat lelaki tua itu sampai pada bagian terakhir pidatonya, suaranya bergema dengan pengabdian dan semangat. Bai Xiaochun berbaring di sana, merosot ke dinding, tangannya gemetar ketika dia mengangkat kendali alkohol dan minum lagi, berharap bahwa dia akan segera mati rasa terhadap kepahitan yang tinggal di hatinya. Kota ini berada di domain abadi ketiga, yang dikendalikan oleh dinasti Kaisar-Ville. Lima domain abadi di tanah abadi semuanya kira-kira berukuran sama, masing-masing jauh lebih besar dari Heavenspun Realm. Bahkan, Realm Heavenspun hanya akan dianggap sebagai salah satu dari banyak prefektur yang ada dalam domain abadi yang diberikan. Setiap domain abadi memiliki puluhan prefektur. Di dalam prefektur ada puluhan kabupaten, dan di dalam kabupaten ada ratusan kota dan kota dengan ukuran berbeda-beda. Kota kecil tempat Bai Xiaochun berada adalah tempat yang begitu indah. Di tanah abadi, hubungan antara pembudidaya dan manusia agak berbeda dari di alam Heavenspun. Di sini, para pembudidaya merawat manusia, serta tanah itu sendiri. Setiap wilayah abadi diperintah oleh seorang bidadari, yang bawahannya, para dewa, akan mengawasi prefektur. Tentu saja, para dewa memiliki bawahan juga, para dewa yang menjalankan berbagai daerah. Biasanya, ahli Naschen Sol akan bertanggung jawab atas kota-kota besar, dengan lokasi yang lebih kecil kadang-kadang dijalankan oleh pembudidaya Core Formation. Tidak setiap surga akan ditunjuk untuk melayani sebagai penguasa wilayah kekal. Sebagai contoh, di dinasti Kaisar Vil, hanya ada tiga surga dengan tanggung jawab seperti itu, sementara segelintir lainnya tetap ditempatkan di kota Kaisar-Kaisar Ville. Dan Ville Emperor sendiri bertanggung jawab atas Ville Emperor City dan area di sekitarnya. Negeri abadi, Bai Xiaocun bergumam. Apakah itu dalam hal ukuran belaka, atau jumlah ahli yang hadir, Eternal Lens jauh melampaui realm Heavenspun. Orang-orang seperti Taoist Heavenspun yang belum menjadi surgawi sejati. Sama sekali tidak langka. Hanya dengan mencapai alam Mahayana dan menjadi celestial seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai ahli yang kuat di tanah abadi. Di atas alam surgawi adalah alam Arcaian. Itu adalah tingkat yang menakutkan, dan di seluruh tanah abadi, hanya ada dua orang seperti itu, dua Kaisar. Dari apa yang Bai Xiaocun tahu, kuasa Arcaians adalah orang-orang di lingkaran besar alam surgawi, atau orang-orang yang gagal untuk benar-benar menjadi Arcaians. Aku ingin tahu dari mana asal mula hantu tawa menangis itu. Dia pikir, lalu dia menggelengkan kepalanya. Setiap kali pikirannya menyimpang ke hal-hal seperti itu, banyak gambar akan muncul di benaknya. Dia akan melihat teman-teman dan keluarga dari alam Heavenspun, orang-orang, yang dia tidak dapat temukan. Selama beberapa bulan pertama pencariannya, muda untuk ngelacak aura Rilem Heavenspun. Dia telah menemukan mayat orang asing, dan beberapa di antaranya adalah wajah yang dikenalnya. Setiap kali dia gemetar dan melihat ke langit, jantungnya berdetak kesedihan. Selama beberapa bulan pertama pencariannya, muda untuk ngelacak aura Rilem Heavenspun. Dia telah menemukan mayat orang asing, dan beberapa di antaranya adalah wajah yang dikenalnya. Setiap kali dia gemetar dan melihat ke langit, jantungnya berdetak kesedihan. Pada suatu saat, lelaki tua dan bocah itu pindah dari kuil. Ketika mereka melakukannya, bocah itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena telah memperoleh pencerahan teknik magisnya. Akhirnya, matahari terbenam. Bai Xiao Chun masih berbaring di sana di dinding kuil, mabuk seperti biasa. Dia hampir tampak seperti sedang tidur. Biasanya, dia hanya akan meninggalkan tempat ini ketika dia kehabisan alkohol. Kemudian dia akan terhuyung-huyung ke kedai minum untuk membeli lebih banyak, lalu kembali ke kuil, bersandar ke dinding, dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam, atau memandangi tangan-tangan aneh dan wajah jahat di langit. Hari-hari berubah menjadi kabur. Bai Xiao Chun tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Dia memiliki jenggot yang kurus sekarang, dan pakaiannya sangat kotor sehingga mengancam menjadi hitam. Dia tidak lagi memikirkan masa lalu. Tidak mau berurusan dengan rasa sakit, ia memasuki kondisi kekosongan mental yang hampir lengkap. Terkadang daun yang mengering akan mendarat di depannya, dan dia akan menatapnya sepanjang hari. Seolah-olah dengan melihat daun itu, dia bisa melihat semua kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan sukacita yang telah dialaminya dalam kehidupannya. Satu hal yang dia sukai adalah ketika malam tiba dan, dari tempatnya di kuil, dia bisa melihat cahaya memenuhi kota kecil itu. Masing-masing lampu yang berkelip mewakili keluarga. Dia memandang mereka sampai air matanya mengering. Sedihnya, lampu hatinya sepertinya tidak mungkin menyala untuk hidup. Suatu malam musim gugur, guntur bergemuruh di langit, dan tetesan hujan seukuran kacang mulai turun, hampir sedingin es. Jelas, musim dingin sudah tiba. Suatu malam musim gugur, guntur bergemuruh di langit, dan tetesan hujan seukuran kacang mulai turun, hampir sedingin es. Jelas, musim dingin sudah tiba. Bai Xiaocun menatap malam, dan hujan menyiram wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa kedinginan. Namun, itu juga pada saat yang sama bahwa dia melihat ke bawah di punggung tangannya, kebekas luka berbentuk percikan yang merupakan tempat di mana Bai Hao telah binasa. Ini hangat. Dia berkata, sudah lama sejak dia berbicara lantang, dan perasaan itu aneh. Ketika dia melihat ke bawah ke tangannya, rambutnya yang acak-acakan jatuh menutupi wajahnya, namun, itu tidak bisa menutupi kejut yang membingungkan di matanya. Dia tiba-tiba mulai terengah-engah. Ini hangat. Menggigil, dia mengangkat tangannya sampai tepat di depan hidungnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, matanya tidak mendung dan redup, melainkan bersinar dengan cahaya kejutan yang cerah. Jauh di dalam pandangannya, tekat yang keras kepala tiba-tiba muncul untuk hidup. Ini hangat. Serunya dengan suara gemetar. Tidak dapat menghentikan tangannya untuk gemetar, dia mengirim indera surgawi ke dalamnya, dan secara khusus, tanda berbentuk percikan di atasnya. Dia telah melakukan ini pada banyak kesempatan sebelumnya, tetapi akal surgawinya tidak pernah mendeteksi apapun secara khusus. Tapi sekarang berhasil. Tiba-tiba, matanya yang kering mulai dipenuhi dengan air mata. Lebih senang. Kamu belum mati. Tiba-tiba, kegilaan gila muncul di dalam dirinya. Di atas, Guntur jatuh, tapi rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi di dalam pikiran dan hatinya. Dia bisa merasakan aura Bai Hao. Jauh di dalam tanda di tangannya, dia bisa merasakan Bai Hao sebagai jiwa yang sangat lemah. Dia serapuh lilin berkedip-kedip di angin. Namun, dalam kelemahan itu, ia menunjukkan penolakan yang gigi untuk dihancurkan. Sayangnya, itu akan bertahun-tahun sebelum dia berhasil tumbuh kuat, dan pulih. Sambil bergetar secara fisik, Bai Xiao Chun meraih satu tangan dengan yang lain dan kemudian mendorong mereka berdua ke dadanya. Mempertimbangkan rambutnya yang tidak terawat dan janggutnya yang berantakan, dia terlihat sangat mirip pengemis miskin yang baru saja menemukan permata yang paling berharga. Saat hujan turun padanya, itu untuk pertama kalinya sejak dia tiba di tanah abadi. Dia tersenyum. Babak 1032 merampok Bai Xiao Chun. Lebih senang. Dia bergumam dalam kegembiraan. Dia tersenyum sama bersemangatnya seperti seorang anak kecil, senyum yang sering muncul di alam Heaven Span, tetapi setelah semua yang dia alami, telah menjadi langka seperti permata. Dalam keadaan putus asa, fluktuasi jiwa Bai Hao menjadi sesuatu seperti lentera yang menyala di malam yang gelap. Terlepas dari betapa basah dan dinginnya malam itu, Bai Xiao Chun merasa hangat. Kembali di Will Lens, guru dan murid telah saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup ketika mereka menjalankan toko kecil peningkatan semangat mereka, dan itu adalah ingatan yang tiba-tiba membuat Bai Xiao Chun sadar. Itu hampir seperti matahari terbit dari Cakrawala. Dia melihat kembali ke tangannya, dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Karena itu, ia memeriksa bekas luka di tangannya berulang kali untuk memastikan. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Bai Hao pasti tidak mati. Atau mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa jiwanya belum sepenuhnya bubar. Mungkin itu adalah sesuatu yang dilakukan graphic keeper, atau mungkin itu tekat Bai Hao sendiri. Eiter Wei, dia entah bagaimana selamat sebagai jiwa yang berurai. Bai Xiao Chun telah mengulurkan tangan untuk mencoba meraih Bai Hao, hanya untuk memiliki percikan kecil jatuh ke punggung tangannya. Dan percikan itu adalah jiwa yang tidak sempurna. Satu. Itu sangat lemah sehingga sepertinya bisa menghilang kapan saja. Namun disanalah bekas luka itu ada. Karena serangkaian peristiwa bencana yang telah berakhir dengan penghancuran alam heaven span, Bai Xiao Chun tidak pernah merasakan fluktuasi jiwa yang begitu lemah. Tetapi sekarang, di kota kecil ini, di saat keputus asaannya yang tenang, ketika dia duduk di sana menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu di bekas tangannya. Kamu masih bersamaku. Gumamnya. Sedikit rasa sakit dan kepahitan bisa terlihat dalam senyumnya ketika dia mengangkat kendi alkoholnya untuk minum lagi. Itu hampir kosong. Drunken Immortal ini bagus, however, menggosok pelipisnya yang sakit, dia mulai menuju kedai minuman lagi. Ketika dia berjalan, berbicara pada dirinya sendiri dan minum, orang-orang lain di jalan akan menatapnya dengan ekspresi aneh, dan bergegas untuk keluar dari jalannya. Cendikiawan Bai gila. Dia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Siapa orang Bai Hao ini? Asistennya atau apa? Kamu tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Petik 2. Bai Xiao Chun mengabaikan semua penduduk kota yang menunjuk dan berbisik tentang dia. Sebelumnya, dia sendirian di dunia, tapi sekarang, dia memiliki Bai Hao untuk menemaninya. Sehari penuh dihabiskan untuk minum dan berbicara dengan muridnya, sampai akhirnya dia terhuyung-huyung kembali ke kuil dan bersandar pada dinding yang runtuh. Di sana, dia menatap kosong ke langit lagi. Fluktuasi jiwa Bai Hao seperti lampu di malam yang gelap, mengusir cahaya ke dunia. Sebelumnya, Bai Xiao Chun tidak mau mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi sekarang, ia mulai merenungkan hal itu. Lebih senang, menurutmu apa yang harus dilakukan guru? Mungkin aku harus mencari orang-orang dari alam Heaven Span. Tapi, aku sudah melihat, dari saat saya bangun, saya mulai mencari. Yang saya temukan, adalah mayat. Lebih senang, apakah kamu ingat Bai Han Lai? Oh benar, kamu tidak pernah bertemu dengannya. Yah, aku menemukan mayatnya. Bai Xiao Chun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kemudian dia minum lagi. Aku tidak ingin terus mencari. Tapi apa lagi yang harus saya lakukan di dunia yang aneh dan tidak dikenal ini? Saya berharap kamu bisa bangun. Anda pasti akan memiliki beberapa ide hebat. Kamu selalu melakukan. Bai Xiao Chun menghela nafas dan menatap matahari yang terbenam, dan cahaya kuning yang dikeluarkannya melintasi langit. Hampir gelap ketika dia memutuskan bahwa dia membutuhkan lebih banyak alkohol. Seperti biasa, dia merangkak berdiri dan menuju kedai minuman, di mana dia mendapatkan kendilain. Pada saat dia kembali ke kegelapan, dia sudah mabuk lagi. Ah, kehidupan yang mabuk. Itulah cara untuk menjadi bahagia. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan sungguh-sungguh, lalu tiba-tiba mulai menangis. Pada saat dia terhuyung-huyung kembali ke kuil, dia sudah kehabisan energi, dan tumbang pertama-tama ke tanah. Gelasnya berguling ke samping, menumpahkan sedikit alkohol. Ada beberapa lampu yang menyala di dalam kota kecil itu, tetapi tidak ada satupun yang cukup kuat untuk menerangi reruntuhan kuil. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan apakah gemerisik dedaunan layu yang bertiup di udara, atau bisikan hutan bambu di sekitar desa, semuanya terdengar sangat sunyi. Malam semakin gelap, dan angin bertiup kencang. Akhirnya, satu tiupan angin kencang mendorong toples alkohol yang kosong. Itu berguling ke samping dan turun ke parit terdekat, di mana satu kaki tiba-tiba turun ke atasnya, menghancurkannya ke dalam lumpur. Pemabuk itu akan meminum dirinya sendiri sampai mati cepat atau lambat. Kau tahu? Dia pasti sangat kaya. Pikirkan tentang itu. Dia sudah minum selama berbulan-bulan, tetapi masih memiliki uang untuk dibelanjakan. Petik 2. Kami sebenarnya melakukan hal yang baik di sini. Uangnya akan jauh lebih baik di kantong kami daripada menghabiskannya, minum sampai mati. Mari kita suruh dia pergi lebih awal untuk bersatu kembali dengan keluarganya yang sudah mati. 3 lokal muncul dari hutan bambu di dekatnya, bercanda dengan rakus di antara mereka sendiri ketika mereka berjalan ke kuil. Kami sebenarnya melakukan hal yang baik di sini. Uangnya akan jauh lebih baik di kantong kami daripada menghabiskannya, minum sampai mati. Mari kita suruh dia pergi lebih awal untuk bersatu kembali dengan keluarganya yang sudah mati. 3 lokal muncul dari hutan bambu di dekatnya, bercanda dengan rakus di antara mereka sendiri ketika mereka berjalan ke kuil. Mereka adalah anggota geng lokal, manusia yang sudah lama memperhatikan Bai Xiao Chun. Awalnya, mereka tidak memberinya banyak pemikiran, tetapi ketika mereka menyadari bahwa dia terus membeli drunken imortal dan sepertinya tidak pernah kehabisan uang, minat mereka terguncang. Bagi para seperti ini, seorang pemabuk dengan kantong dalam seperti seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembeli. Hanya satu dari yang benar-benar mendekati Bai Xiao Chun. Dua lainnya mengipasi untuk bertindak sebagai pengintai. Sejauh yang mereka ketahui, salah satu dari mereka bisa sendirian menangani seorang sarjana mabuk. Salah satu berdiri menonton terkeke dan berkata, cepat dan bunuh dia, Sun Wu. Lalu kita bisa membawa hasil curian ke pavilion ping dan renda dan bersenang-senang. Petik 2 Yang mereka sebut Sun Wu tidak ragu. Dia berjalan ke tempat Bai Xiao Chun berbaring di tanah di luar kuil dan berjongkok di sebelahnya. Semakin cepat kamu mati, cendekia Bai, semakin cepat kamu bisa bereinkarnasi. Aku hanya membantumu di sini. Dengan itu, dia meraih lipatan jubahnya dan mengeluarkan belati, yang dia tempatkan tepat di atas hati Bai Xiao Chun. Karena kehidupan kejahatan yang mereka jalani, ketiga ini telah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang biasa. Mereka telah mengambil nyawa di masa lalu, dan meskipun mereka tidak bisa dianggap sangat kuat atau berbahaya, mereka ganas dan tanpa ampun ke intinya. Mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa Bai Xiao Chun. Dia adalah orang luar, jadi jika dia mati, tidak ada yang akan terlalu peduli. Di sisi lain, jika mereka merampoknya tetapi membiarkannya hidup-hidup, dan dia melaporkan pencurian itu ke pihak berwenang, itu bisa menyebabkan mereka sakit kepala. Cahaya bulan menangkap belati, menyebabkannya berkilau dengan cara yang menyeramkan. Sun Wu tersenyum dingin, tetapi kemudian menyadari bahwa mengingat cendikiawan itu mungkin terbangun dari rasa sakit, dia meraih ke bawah dan menjepit tangannya ke mulut. Dia telah membunuh orang dengan cara ini sebelumnya. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi kali ini. Ketika dia mencoba untuk menusukkan pisau ke dada Bai Xiao Chun, rasanya seperti dia telah menamparkan lempengan logam. Dia mendorong lebih keras, tapi kemudian mendengus kaget dan sakit saat belati itu patah setengah. Dia telah membunuh orang dengan cara ini sebelumnya. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi kali ini. Ketika dia mencoba untuk menusukkan pisau ke dada Bai Xiao Chun, rasanya seperti dia telah menamparkan lempengan logam. Dia mendorong lebih keras, tapi kemudian mendengus kaget dan sakit saat belati itu patah setengah. Yang mengejutkan Sun Wu, telunjuknya dipotong oleh belati yang rusak, dan mulai berdarah Terlalu gelap bagi para lain untuk melihat apa yang terjadi Jadi salah satu dari mereka berseru, cepatlah, Sun Wu Apa yang sedang kamu lakukan? Sun Wu menarik napas dalam-dalam Dia melihat belati yang pecah, dan kemudian Bai Xiao Chun yang sedang tidur, yang berbau alkohol Dengan anggapan bahwa itu adalah masalah dengan belati, dia meminjam pedang dari salah satu rekannya dan kemudian menebasnya ke leher Bai Xiao Chun Suara retak terdengar, dan Sun Wu menjerit dan terhuyung mundur, lengannya bergetar begitu keras sehingga khawatir tulang-tulangnya akan patah Dia bahkan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, sisa-sisa pedang yang tersebar di sekelilingnya Sementara itu, Bai Xiao Chun mendengkur sekeras sebelumnya, dan tidak bereaksi sama sekali Baginya, belati dan pedang itu terasa seperti lebih dari sekadar nyamuk yang mendarat di tubuhnya Sun Wu dan teman-temannya segera berkeringat deras, dan mata mereka melebar seakan melihat hantu He he, petik 2, bagaimana ini mungkin? Bab 1033, seorang teman lama pertama Angin dingin tidak berbeda dari biasanya Namun, ketika meniup ketiga yang menggigil, mereka basah oleh keringat An abadi, Sun Wu berseru, dia benar-benar abadi Pikiran bahwa dia telah memukul abadi membuat Sun Wu merasa ingin menangis Bahkan, dia yakin hidupnya akan segera berakhir Jadi bagaimana kalau dia abadi? Kata salah satu lainnya Aku melihat makhluk abadi beberapa tahun yang lalu, dan dia dihancurkan seperti babi Eiter Wei, dia dengan cepat mengeluarkan kapak dan mengarahkannya ke kepala Bai Xiao Chun Jika dia seorang yang abadi, kita sudah mati, jadi sebaiknya kita bangkrut Sambil melolong, itu mengayunkan kapak itu dengan sekuat tenaga Ketika menabrak, suara retak bisa terdengar ketika gagang kapak hancur berkeping-keping Adapun pisau kapak, itu mungkin juga menabrak batu Dan itu berubah menjadi cahaya kabur yang mendesin kembali dan tertanam ke dalam wajah itu Sebelum darah bahkan bisa menetes dari luka, itu terhuyung mundur, dan kemudian jatuh ke punggungnya, mati Sun Wu dan lainnya takut keluar dari pikiran mereka Berteriak, mereka berbalik untuk melarikan diri Ketakutan, mereka tidak berani tinggal di kota untuk satu malam lagi Setelah mencuri beberapa kuda, mereka pergi ke malam Kembali di kuil, angin dingin bertiup di atas mayat dengan kepala kapak tertanam di wajahnya Akhirnya, darah dari luka menggenang di sekitar tubuh yang tidak bergerak Beberapa waktu berlalu, dan Bai Xiao Chun berhasil membuka matanya Dia memandang hutan bambu, dan mayat itu tergeletak di sebelahnya, dan kemudian berjuang untuk berdiri Kesal karena terbangun karena kelaparan, dia tersandung ke kedai minuman untuk membeli alkohol lagi Setelah kembali, dia merosot ke dinding, tidak menyadari pakaian dan rambutnya yang kotor saat dia mulai minum lagi Tak lama kemudian, alkohol memungkinkannya untuk bersenang-senang, dan melupakan kenangan menyakitkan dan pahit Saat dia minum, langit berubah gelap Segera, tanda-tanda fajar bisa dilihat di cakrawala, dan kegelapan bertinta mulai mundur Pada titik itulah ekspresi Bai Xiao Chun berkedip dengan tidak percaya Sambil mengarahkan matanya untuk fokus, dia memandang hutan bambu yang tidak terlalu jauh, dan tiba-tiba mulai bergetar Bahkan, tangannya mulai gemetaran begitu keras sehingga dia menjatuhkan teko alkohol Di sana, melangkah keluar dari bambu, ada seorang pria jangkung yang mengenakan jubah hitam Dia hampir tampak menyatu dengan malam itu, terbungkus energi jahat, hantu yang mengubah kuil dan sekitarnya menjadi neraka dunia bawah Pria itu berjalan ke Bai Xiao Chun, mengjulang di atasnya, dan kemudian mendesah penyesalan Ketika dia berbicara, suaranya terdengar sangat kuno Masih ada di dalam kendi itu Bagi dong Kakak besar, raksasa hantu, Bai Xiao Chun bisa melakukan sedikit lebih dari menatap kosong pada pria jangkung berkulit hitam ini Benar saja, dia tidak lain adalah Giant Ghost King Ini adalah teman hidup pertama yang Bai Xiao Chun temui setelah tiba di tanah abadi Dia tampak jauh, jauh lebih tua daripada yang dia miliki di alam Heavenspun Dia memiliki bekas luka di wajahnya, jelas, dia telah mengalami banyak cobaan dalam lebih dari setengah tahun sejak dia dipindahkan ke tanah abadi Terlihat sangat lelah, dia duduk di sebelah Bai Xiao Chun Setelah bersandar di dinding kuil, dia mengulurkan tangan, meraih kendi alkohol, dan mengambil tegukan panjang dan keras Bai Xiao Chun tiba-tiba melompat berdiri dan mengirim akal surgawi keluar ke daerah itu Jangan repot-repot, kata Raja Hantu Raksasa, bahkan tidak peduli untuk melihat ke belakang Aku tidak tahu di mana Zimo, atau siapapun Satu-satunya orang di sini, adalah aku Dengan itu, dia terus minum Bai Xiao Chun tiba-tiba sepertinya kehilangan kekuatan untuk tetap berdiri Dia menjatuhkan diri ke tanah, mengambil tabung alkohol kembali dari Raja Hantu Raksasa, dan minum Namun, itu kosong Dia menggoyangkannya sedikit demi sedikit untuk mendapatkan tetes terakhir atau dua, dan kemudian melemparkannya ke samping Raja Hantu Raksasa tidak mengatakan apa-apa Bagaimana Anda menemukan saya? Tanya Bai Xiao Chun, suaranya serak Raja Hantu Raksasa menghasilkan kendi alkohol dari tasnya, mengambil minum panjang, lalu melemparkannya ke Bai Xiao Chun Dengan mencari setengah tahun Pada saat dunia runtuh, Bai Xiao Chun telah terluka parah karena pertarungannya dengan Daois Heavenspan Dan dengan demikian kehilangan kesadaran setelah diteleportasi Namun, Raja Hantu Raksasa tidak kehilangan kesadaran Dia telah berada di sana untuk menyaksikan Bai Xiao Chun dibawa pergi ke domain abadi ketiga di dinasti Kaisar Phile Sama seperti dia Dia telah memulai pencariannya segera Sama seperti Bai Xiao Chun, dia telah menemukan begitu banyak mayat sehingga dia akhirnya mulai tenggelam dalam kepahitan dan kesedihan Namun, ia telah berpegang teguh pada keyakinannya Bahwa Bai Xiao Chun masih hidup Dia telah memulai pencariannya segera Sama seperti Bai Xiao Chun, dia telah menemukan begitu banyak mayat sehingga dia akhirnya mulai tenggelam dalam kepahitan dan kesedihan Namun, ia telah berpegang teguh pada keyakinannya Bahwa Bai Xiao Chun masih hidup Iman itu mendorongnya melalui berbulan-bulan sampai hari ini Ketika ia akhirnya menemukan Bai Xiao Chun yang terbuang di luar kuil Yang benar adalah bahwa Raja Hantu Raksasa berada dalam kondisi yang sama buruknya dengan Bai Xiao Chun Setelah perang di Will Lens, dunia telah hancur, dan putrinya hilang Dia pernah menjadi Raja Surgawi yang perkasa di dinasti Ark Emperor, tetapi sekarang, semuanya telah berubah Istri yang diambilnya di Giant Ghost City juga tidak ditemukan Dan dengan demikian, jantung Raja Hantu Raksasa yang perkasa akhirnya menjadi gelap Orang-orang yang pernah dikuasainya, dan kejayaannya sebelumnya, hilang dalam sekejap mata Mereka adalah masa lalu, di sini dia, sendirian di tanah abadi Mulai dari awal lagi Mempertimbangkan berapa usianya sekarang, gagasan untuk kembali ke titik awal membuatnya menghela nafas pahit Baru ketika hal-hal yang tampaknya mencapai titik terendah Ia menyadari bahwa alkohol di tanah abadi adalah hal yang luar biasa Alkohol ini bisa membuat manusia mabuk, dan juga bisa mabuk abadi Bai Xiao Chun minum, lalu menatap kekejauhan sejenak Akhirnya dia berkata, apakah kamu melihat? Yakin bahwa Raja Hantu Raksasa akan tahu apa yang dia bicarakan Dia tidak menyelesaikan kalimatnya Sesaat berlalu, dan kemudian Raja Hantu Raksasa menjawab Apakah aku melihat orang lain hidup? Kaulah satu-satunya yang saya temui sejauh ini Namun, saya yakin bahwa meskipun banyak orang meninggal dalam teleportasi Ada beberapa yang selamat Saya melihat banyak dari mereka terbang di langit berbintang Petik 2 Sesaat berlalu, dan kemudian Raja Hantu Raksasa menjawab Apakah aku melihat orang lain hidup? Kaulah satu-satunya yang saya temui sejauh ini Namun, saya yakin bahwa meskipun banyak orang meninggal dalam teleportasi Ada beberapa yang selamat Saya melihat banyak dari mereka terbang di langit berbintang Petik 2 Bai Xiao Chun menatap diam-diam ke langit malam Saat dia melakukannya, ada orang lain di wilayah abadi lainnya di negeri abadi yang melakukan hal yang sama Mereka berada di domain yang berbeda, benua berbeda, kabupaten berbeda Beberapa ada di kota, dan yang lain di hutan belantara Tetapi mereka semua memiliki darah dari tanah Heavenspun di pembuluh darah mereka Dan mereka semua memandang ke langit malam yang tidak dikenal Mereka seperti banyak bintang, berkelap-kelip dengan keinginan mereka sendiri Tidak mau pasrah pada nasib Li Qinghou Stream Spirit Patriarch Tuan Dewa Diviner Su Bao Chai Zhou Zimo Song Junwan Bruiser juga ada di luar sana Karena kegilaan yang ditimbulkan Bai Xiao Chun Dia lupa tentang Bruiser pada saat-saat terakhir yang penuh pertempuran Setelah diteleportasi ke tanah abadi Bruiser mendapati dirinya berada di antara orang asing, dan takut Dia tidak bisa merasakan aura Bai Xiao Chun Tapi dia bisa merasakan beberapa fluktuasi yang akrab Dan setelah mencari waktu, ia menemukan Song Junwan Saat itulah dia menyadari bahwa fluktuasi yang akrab tidak datang dari Song Junwan Tetapi dari dalam perutnya Darahnya akrab, tetapi aoranya tidak Bruiser tidak mengerti Namun, ketika dia melihat senyum Song Junwan yang berseri-seri Dia tahu bahwa dia harus melindunginya, dan melindungi aura di dalam dirinya Bruiser tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan menemukan wajah yang familiar itu Yang ingin dia lihat di negeri asing ini Bab 1034, Selamat, Ayah Mertua Keesokan harinya, mayat itu hilang Yang telah mencuri kuda dan menghilang ke dalam malam tidak akan pernah lagi terlihat di dunia Meskipun Bai Xiao Chun tidak peduli dengan mereka Raja Hantu Raksasa ingin memastikan tidak ada jalan keluar Meskipun orang-orang di kota semuanya manusia Dia masih tidak ingin mengambil risiko penyebaran kata yang dapat menyebabkan masalah Geng di kota kehilangan tiga anggota, dan meskipun mereka menyelidiki masalah ini Mereka tidak menemukan bukti apapun tentang apa yang terjadi, dan dengan cepat melupakan masalah itu Adapun Bai Xiao Chun, ia melanjutkan rutinitasnya yang biasa Namun, sekarang dia tidak minum sendirian Setiap kali dia pergi ke kedai minuman, dia ditemani oleh seorang lelaki tua Pria itu tinggi dan tampan Meskipun dia sudah tua, dia perkasa dan heroik, dan membuat kontras dengan Bai Xiao Chun yang ramping dan adil Bahkan, tubuhnya yang kekar, bekas luka di wajahnya, dan keseluruhan penampilannya yang gagah membuatnya cukup menarik bagi banyak wanita di kota Akhirnya, sebulan berlalu, Raja Hantu Raksasa tidak pernah mencoba memaksa Bai Xiao Chun untuk bersorak Mereka berdua menghabiskan hari-hari mereka minum, dan malam mereka bermimpi-mimpi mabuk Mereka banyak bicara, Raja Hantu Raksasa mengingat kembali kejayaan masa lalunya, dan membual tentang betapa luar biasanya dia Dia bahkan berbicara tentang berapa banyak wanita bangsawan muda yang merangkak ke tempat tidur bersamanya selama bertahun-tahun Akhirnya, Bai Xiao Chun mulai bosan dengan cerita seperti itu, dan mulai memberikan beberapa komentar sarkastik di sana-sini Pada satu titik, dia menguap dan berkata, Hei, ingat wanita itu dari satu klan Saya lupa klan mana itu? Apakah Anda lupa siapa yang menyuruh saya untuk menjemputnya, dan kemudian menjadikan saya kambing hitam dalam semuanya? Anda cabul tua, tidak ada seorang pun di Will Lens yang menemukan kebenaran Petik 2 Meskipun dia tidak banyak bicara seperti Raja Hantu Raksasa, setiap kali dia mengatakan sesuatu yang sarkastik, itu akan mengejutkan pria itu Setelah beberapa saat berlalu, Raja Hantu Raksasa kemudian dengan marah menggunakan untuk mengingatkan Bai Xiao Chun siapa dia Meraih tabung alkohol dari tangan Bai Xiao Chun, dia memelototinya dan menggeram, Dengar, bodoh, aku ayah mertuamu Kamu pikir aku tidak tahu tentang kamu dan Zimo Jika bukan karena saya diam-diam bermain mak comblang, itu tidak akan pernah terjadi Mendengus dingin, dia menenggak alkohol Setelah mendengar nama Zhou Zimo, Bai Xiao Chun menghela nafas dengan sedih Ketika Raja Hantu Raksasa melihat itu, dia merasa agak buruk Sambil mendesah, dia berkata, Hei, Xiao Chun, apakah Anda tahu mengapa Kaisar Agung tidak pernah memiliki banyak anak? Agak terkejut, Bai Xiao Chun memandang Raja Hantu Raksasa Hanya sedikit orang yang tahu kebenaran, tetapi sebagai Raja Surgawi, saya tahu banyak hal yang tidak diketahui orang biasa Anda lihat, orang-orang yang mengolah teknik forever life forever memiliki energi pria jauh lebih kuat daripada pembudidaya biasa Karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk membuat wanita Dan bahkan jika mereka membuat seorang pembudidaya perempuan Akan membutuhkan waktu puluhan tahun atau lebih untuk energi maskulin yang menyebabkan bayi terbentuk Petik 2 Ini adalah pertama kalinya Bai Xiao Chun mendengar hal seperti ini Dan meskipun dia sedikit terkejut, dia sebenarnya tidak merasa sangat mengejutkan Saat dia minum lagi, Raja Hantu Raksasa melanjutkan ke topik pembicaraan lain Tak lama, Bai Xiao Chun diam dan tertekan seperti sebelumnya Raja Hantu Raksasa menghela nafas, dan jauh di dalam matanya, adalah mungkin untuk melihat kilatan kekhawatiran Dia tahu bahwa Bai Xiao Chun telah menderita pukulan yang jauh lebih besar daripada dia Selanjutnya, ketika sampai pada berapa tahun mereka berdua hidup Raja Hantu Raksasa benar-benar dihitung sebagai orang tua dibandingkan dengan Bai Xiao Chun Namun, dia tidak berharap untuk segera menyalakan api di hati Bai Xiao Chun Dia ingin membantunya pulih perlahan Dan faktanya, sebulan kemudian, sudah mungkin untuk melihat bahwa Bai Xiao Chun berbeda dari sebelumnya Dia berbicara sedikit lebih banyak, dan akan lebih sering tersenyum Setengah bulan lagi berlalu Para pelanggan tetap di kedai minuman itu sekarang digunakan untuk Bai Xiao Chun Dan lelaki tua itu datang untuk membeli alkohol Selain itu, pria tua itu sangat berbeda dari Bai Xiao Chun Dia suka berbicara, dan tak lama, orang-orang merasa nyaman di sekitarnya Beberapa orang bahkan memperhatikan bahwa lelaki tua itu menyebut dirinya sebagai ayah mertua Cendekia Bai Akhirnya, orang-orang di kedai minuman membentuk versi mereka sendiri tentang latar belakang Bai Xiao Chun Jadi, istri Cendekia Bai meninggal Istrinya sendiri Tidak heran dia begitu tenggelam dalam kesedihan Petik 2 Sekarang mereka berdua mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup Anda harus mengakui, dunia adalah tempat yang gila sekarang Petik 2 Sebagian besar orang di kedai akan menghela nafas dengan sedih mendengar cerita itu Bai Xiao Chun dan Raja Hantu Raksasa mulai berdebat lebih sering seiring berjalannya waktu Suatu malam di kuil, ketika Raja Hantu Raksasa bersandar di dinding, menenggak alkohol Dia memandang Bai Xiao Chun dan berkata Xiao Chun, aku bilang, tidak ada bunga di langit, hanya wajah jelek itu Kami kehabisan alkohol, dapatkan lebih banyak Petik 2 Bai Xiao Chun mengerutkan kening karena lamunannya terganggu Melotot, dia melemparkan kendi itu ke Raja Hantu Raksasa Kamu pergi, katanya Raja Hantu Raksasa duduk tegak dan berteriak, Bai Xiao Chun Jangan pikir aku sudah lupa bagaimana kamu menamparku dan menculikku Kami tidak pernah menyelesaikan hutang itu Yang saya ingin anda lakukan adalah pergi minum, tapi anda punya sejuta alasan Jangan lupa bahwa aku Ayah Mertuamu Petik 2 Setelah mendengar Raja Hantu Raksasa menyebut dirinya, Ayah Mertua Selama lebih dari sebulan, Bai Xiao Chun merasa seperti telinganya akan rontok Melirik nakal dari sudut matanya, dia berkata Oh yeah, well, aku leluhur-leluhur Setelah mendengar Raja Hantu Raksasa menyebut dirinya, Ayah Mertua Selama lebih dari sebulan, Bai Xiao Chun merasa seperti telinganya akan rontok Melirik nakal dari sudut matanya, dia berkata Oh yeah, well, aku leluhur-leluhur Kata-kata Bai Xiao Chun tampaknya benar-benar mengejutkan Raja Hantu Raksasa Dan dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan Bahkan saat dia duduk di sana, mata menoleh dalam pikiran Ekspresi Bai Xiao Chun berkedip Kemudian, mereka berdua melihat ke pintu kuil Tak lama, suara seorang wanita bisa terdengar dari luar Tanya Zhou, cendikiawan Bai, saya punya kabar baik untuk Anda berdua Dari cara wanita itu berbicara, ia terdengar sangat bahagia dan bersemangat Bahkan ketika kata-katanya terus bergema, dia melangkah ke kuil Baik muda maupun tua, ia mengenakan pakaian bagus, dan diapit oleh beberapa penari Yah, jika itu bukan Nyonya Sun, kata Giant Ghost King, matanya berbinar Mengabaikan Bai Xiao Chun, dia bangkit Tolong, mari kita bicara di sini Bai Xiao Chun menghela nafas Raja Hantu Raksasa telah membuat beberapa teman sejak datang ke kota Bai Xiao Chun telah berada di kota jauh lebih lama darinya Namun bahkan tidak akan bisa menebak apa nama wanita ini Bai Xiao Chun menatap Raja Hantu Raksasa dan wanita yang berdiri di sana Kesamping berbicara bola balik, dan takjub Di sini ada Raja Hantu Raksasa, Dewa Setengah Mati, Raja Surgawi, bertingkah seperti manusia Meskipun itu sendiri tidak selalu luar biasa, fakta bahwa ia bahkan tahu bagaimana menghadapi manusia Di sisi romantis membuat Bai Xiao Chun sebagian besar tidak bisa berkata-kata Tiba-tiba, Nyonya Sun dengan lembut mendorong Raja Hantu Raksasa menjauh darinya Kamu iblis, serunya Mata berkedip memesona, tetapi ekspresi serius Dia melanjutkan, minta Zhou, aku serius di sini Janda Zhang memiliki toko di bagian timur kota Suaminya meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan sejak saat itu mempertahankan kesopanan seorang janda Dia juga salah satu wanita paling tampan di kota, dan sangat kaya Kamu beruntung memiliki wanita seperti itu menyukai kamu, Squire Zhou Dia meminta saya untuk datang ke sini dan melihat apakah anda bersedia menikah dengan keluarganya Jika ya, maka dia akan memberimu 30% tokonya sebagai mas kawinnya Menanggapi kata-kata Nyonya Sun, Rahang Raja Hantu Raksasa terjatuh Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi padanya di kota kecil seperti ini Menanggapi kata-kata Nyonya Sun, Rahang Raja Hantu Raksasa terjatuh Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi padanya di kota kecil seperti ini Bagaimanapun, dia adalah dewa setengah mati Menikah dengan keluarga seorang janda fana Akan sangat memalukan Namun, kebenarannya adalah bahwa terlepas dari berapa usianya Dia masih tinggi dan tegap, dan juga sangat tampan Bagi kebanyakan wanita yang lebih tua, dia akan dianggap sangat menarik Bai Xiao Chun juga terpana Dia memandang Madam Sun, dan kemudian pada Raja Hantu Raksasa Dan meskipun dia masih merasa tertekan, mau tidak mau menamparkan pahannya dan mulai tertawa Selamat, ayah mertua, katanya Tiba-tiba, dia merasakan kesedihan dan kepahitan di dalam dirinya sedikit meleleh Yang benar adalah bahwa semua pertengkaran dengan Raja Hantu Raksasa perlahan-lahan menyapu es yang menahan hatinya terkunci Dan sekarang, tawanya menyebabkan retakan itu melebar dan mulai menghilang Sebaliknya, Raja Hantu Raksasa sangat tertekan oleh kata-kata Bai Xiao Chun Namun, bahkan ketika Bai Xiao Chun berdiri di sana sambil tertawa, Nyonya Sun menatapnya dengan mata menyipit Oh, cendeki ya Bai, katanya sambil tersenyum Aku senang kamu menyetujui masalah ini Konyol saya, saya lupa tentang kabar baik untuk Anda Janda Zhang mengatakan bahwa jika Square Zhou menerima lamarannya Maka putrinya, yang suaminya baru saja meninggal bulan lalu, dan yang juga sangat cantik Akan menjadi pasangan yang cocok untuk Anda Jika Anda berdua setuju untuk menikah ke dalam keluarga, dia akan memberi Anda 50% dari toko Saya kira putrinya pasti baru saja lahir di bawah bintang yang sakit Suaminya, wabah nyata di desa Seharusnya, dia mendapatkan apa yang akan datang kepadanya, dan dibuang ke padang belantara untuk dimakan binatang Jelas, dia tidak seperti pria berpendidikan dan berbudaya seperti Anda, cendeki ya Bai Petik 2 Tiba-tiba, tawa Bai Xiao Chun memekik terhenti Kemudian, sesaat kemudian, Raja Hantu Raksasa mulai tertawa Bab 1035, dekrit dari Kaisar yang hina Daun-daun musim gugur telah jatuh, dan dinginnya musim dingin telah tiba Meskipun hari-hari terdingin musim belum datang, itu masih cukup dingin bahwa kebanyakan orang tidak ingin pergi keluar Gigitan angin itu seperti bilah di wajah Masih mungkin untuk melihat beberapa dedaunan di tanah, tetapi semuanya kering dan kuning, dan akan hancur berkeping-keping dengan sedikit sentuhan Hanya sesekali daun akan terlihat menari dalam angin Tetapi sekarang setelah musim dingin tiba, tak satupun dari mereka yang tampaknya mau tinggal di kota, dan akan terbang kekejauhan secepat mungkin Dalam cuaca seperti itu Nyonya Sun telah meninggalkan kehangatan gedung-gedung di kota dan datang ke Kuil Bobrok untuk berbicara dengan ayah dan anak yang tinggal di sana Lagi pula, jika dia berhasil dalam tugasnya, kompensasi yang akan dia terima dari janda Zhang akan sangat besar Karena itu, dia tidak akan mudah menyerah Dia mencoba berulang kali untuk meyakinkan Bai Xiao Chun dan Raja Hantu Raksasa untuk menyetujui perjanjian itu Dia menekankan bahwa bagi mereka berdua, itu adalah kesempatan langka yang hanya akan muncul sekali dalam bulan biru, dan bahwa mereka pasti tidak boleh membiarkan kesempatan lewat Dia berbicara tentang ketampanan janda muda itu, dan berulang kali menunjukkan betapa menguntungkannya toko itu Berkali-kali, dia menjelaskan berapa banyak yang akan mereka ruguhkan jika mereka tidak setuju Raja Hantu Raksasa tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis Meskipun menjadi seorang kultifator setengah dewa, tidak ada alasan baginya untuk bersikap kejam dalam penolakannya Yang bisa dia lakukan adalah memberitahu Nyonya Sun bahwa mereka akan memikirkan proposal itu, dan kemudian memintanya untuk pergi Setelah dia pergi, dia berbalik ke bayi Xiao Chun dan menghela nafas Lihat, aku terlalu gagah, ini adalah bagaimana itu kembali di Giant Ghost City Itu sangat buruk saya lebih suka tinggal di dalam ruangan Setiap kali saya keluar, para wanita semua akan menjadi gila, baik tua maupun muda Meskipun kata-katanya diucapkan seakan frustrasi, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan betapa senangnya dia dengan dirinya sendiri Siapa yang mengira bahwa di kota kecil seperti ini di mana tidak ada yang tahu aku seorang kultifator, hal yang sama akan terjadi lagi Saya kira itu benar-benar salah saya Dia menghela nafas Bai Xiao Chun tidak benar-benar senang melihat Raja Hantu Raksasa mengerang dan mengeluh tentang betapa menakjubkannya dia Lebih buruk lagi bahwa janda Zhang jelas telah menggunakan Bai Xiao Chun sebagai ciptawar menawar untuk mencoba mendapatkan persetujuan Raja Hantu Raksasa Kalau tidak, mengapa lagi dia menawarkan putrinya ke Bai Xiao Chun dalam pernikahan setelah dia baru menjanda selama sebulan Aku tidak bisa percaya bahwa aku, Bai Xiao Chun, bahkan tidak semenarik orang-orang fana ini seperti orang tua bodoh ini Tidak mau menerima kebenaran itu, dia memandang Raja Hantu Raksasa yang bersolek dari sudut matanya dan mendengus dingin Selamat, Ayah Mertua Siapa yang menyangka bahwa Anda akan berakar di kota kecil ini? Saya yakin Anda akan benar-benar makmur di sini Anda tentu saja, secara positif tidak boleh menolak tawaran itu Oh, kamu juga perlu alkohol untuk pernikahan Jadi mengapa Anda tidak mencarikan di lain? Petik 2 Dengan kebiasaan, Raja Hantu Raksasa memelototi Bai Xiao Chun dan bersiap untuk mulai berdebat Tapi kemudian dia mengusap dagunya dengan serius Sekarang aku berpikir tentang, aku ingat melihat janda sang ini sebelumnya Saya cukup yakin saya melewatinya di jalan untuk mendapatkan alkohol Jika saya ingat, dia tersipu ketika melihat saya Dia sebenarnya cukup tampan Sosok yang bagus, ujung belakang yang menarik Benar-benar keren Mata Raksasa Raja Hantu mulai bersinar terang Terutama setelah menggambarkan seperti apa janda sang itu Tunggu, tunggu sebentar Saya harus pergi ke toko itu untuk mengecek Lagi pula, dia membuat penawaran dengan itikat baik Dan saya selalu menjadi orang yang jujur dan terus terang Saya tidak bisa mengambil manfaat dari itikat baiknya Petik 2 Tunggu, tunggu sebentar Saya harus pergi ke toko itu untuk mengecek Lagi pula, dia membuat penawaran dengan itikat baik Dan saya selalu menjadi orang yang jujur dan terus terang Saya tidak bisa mengambil manfaat dari itikat baiknya Petik 2 Raja Hantu Raksasa sudah agak cabul bahkan di Willlands, terutama ketika datang ke wanita yang menarik dari usianya sendiri. Itu sangat jelas dari bagaimana ia diam-diam meminta Bai Xiao Chun untuk membawanya kepadanya seorang wanita tertentu dari klan di luar Giant Ghost City. Di sini dia, turun dan keluar di tanah abadi, namun kepribadiannya belum berubah. Sekarang gerahnya T, dia tidak peduli seperti apa sarkastik yang dikatakan Bai Xiao Chun. Penuh semangat, dia bergegas keluar dari kuil. Xiao Chun, dia memanggil dari bahunya, kamu harus minum sendiri hari ini. Saya akan kembali lagi nanti. Petik 2 Bai Xiao Chun agak terpana. Meskipun dia tahu sifat bejat Raja Hantu Raksasa, dia tidak akan pernah bisa menebak bahwa pria itu bahkan akan tertarik pada wanita fana. Bagaimana mungkin seorang pakar setengah dewa seperti itu? Bai Xiao Chun tersenyum kecut pada betapa bersemangatnya Raja Hantu Raksasa bergegas keluar dari kuil, dan hendak meneriakkan sesuatu setelahnya ketika, tiba-tiba matanya berkedip, dan kemudian mulai bersinar dengan cahaya yang jauh lebih kuat daripada apapun yang telah muncul di dalamnya dalam beberapa hari terakhir. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Raja Hantu Raksasa tiba-tiba berhenti di jalurnya dan mendongak. Alih-alih cahaya semangat yang menyala-nyala yang baru saja menyala di matanya, ekspresinya sekarang sedingin milik Bai Xiao Chun. Angin musim dingin yang menggigit bahkan tidak sedingin tatapan mereka, dan nyatanya, angin itu tidak berani bertahan, dan meredah. Beberapa saat kemudian, suara siulan memenuhi udara, bersama dengan tiga sinar cahaya yang jauh. Ketika mereka semakin dekat ke kota, itu mungkin untuk melihat bahwa di dalam mereka ada tiga pembudidaya dewa, penduduk asli dari tanah abadi. Beberapa saat kemudian, suara siulan memenuhi udara, bersama dengan tiga sinar cahaya yang jauh. Ketika mereka semakin dekat ke kota, itu mungkin untuk melihat bahwa di dalam mereka ada tiga pembudidaya dewa, penduduk asli dari tanah abadi. Dua di antara mereka terus terbang di atas kepala, tetapi yang ketiga, seorang pria parubaya dengan ekspresi mengintimidasi di wajahnya, berhenti di udara di atas kota. Ketika dia melakukannya, dia melepaskan aura afa yang menyebabkan gemuruh mengisi udara seperti guntur surgawi. Semua manusia di kota itu mulai gemetar ketakutan, dan tidak peduli di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan, menjatuhkan diri untuk bersujud pada sosok di atas. Di tanah abadi, manusia tidak memandang makhluk abadi sebagai tokoh legenda dan mitos. Meskipun mereka tidak selalu melihat mereka setiap hari, mereka tidak jarang. Bahkan, bahkan kota kecil ini memiliki tempat tinggal resmi yang disisihkan untuk mereka. Ketika fluktuasi deva memenuhi kota, empat sosok muncul dari pagoda yang agak besar. Mereka dengan cepat terbang ke udara menuju dewa, dan kemudian bersujud sebagai salam. Salah satunya adalah orang tua yang telah membawa muridnya ke kuil beberapa waktu lalu, pembudidaya inti formasi. Yang lain dari empat adalah magang yang sangat, anak yang berada di tingkat kondensasiki. Dua lainnya adalah laki-laki muda, keduanya memiliki basis budidaya yayasan pendirian. Seluruh kelompok tampak berkeringat saat mereka menyambut dewa. Salam, abadi, kata pria tua itu dengan hormat. Deva memandang pria itu dengan tatapan menusuk, lalu menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan suara yang bergema seperti guntur ke segala arah. Aku menerima perintah dari pembimbing dewa setengah dewa dari Crosspeak Prefecture, Master Das Origin. Semua penghuni prefektur Crosspeak dengan ini diperintahkan untuk berpartisipasi dalam perburuan orang-orang dari alam Heavenspun. Setiap orang dari mereka harus dilacak dan dikirim ke prefektur setempat, bahkan mayat-mayat. Aku menerima perintah dari pembimbing dewa setengah dewa dari Crosspeak Prefecture, Master Das Origin. Semua penghuni prefektur Crosspeak dengan ini diperintahkan untuk berpartisipasi dalam perburuan orang-orang dari alam Heavenspun. Setiap orang dari mereka harus dilacak dan dikirim ke prefektur setempat, bahkan mayat-mayat. Siapapun yang menampung atau membantu para pengungsi dari alam Heavenspun akan dihukum berat, dan mungkin klan mereka dibasmi. Jika ada yang dinyatakan bersalah karena kelalaian dengan membiarkan pembudidaya Heavenspun tinggal di daerah tersebut, basis budidaya mereka akan lumpuh. Dalam hal ini tidak akan ada keringanan hukuman. Dan siapapun yang dengan sengaja melanggar salah satu dari perintah ini akan membawa bencana yang lebih besar pada diri mereka daripada yang bisa mereka bayangkan. Yang paling penting adalah setiap pembudidaya Heavenspun di tingkat yayasan pendirian atau lebih tinggi. Jangan menahan apapun untuk menangkap mereka. Siapapun yang melakukannya akan mendapat hadiah besar dari Kaisar Phile. Petik 2 Kata-katanya diucapkan dengan cara yang tidak berperasaan dan suram, dan membuat semua orang di kota gemetar, terutama kultifator formasi inti. Menyeka keringat dari alisnya, dia berkata, kami akan mengikuti perintah dari pembimbing hingga ke aspek terkecil. Jika ada penghuni Heavenspun muncul di daerah kami, kami akan mempertaruhkan nyawa kami seperti halnya Kaisar-Kaisar jahat dan perintah pembimbing. Petik 2 Dewa itu mengangguk perlahan, lalu mengamati daerah itu dengan akal surgawi. Tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia berbalik dan melaju ke kejauhan ke lokasi berikutnya di daftar tempat untuk membuat pengumuman. Secara umum, transmisi suara sudah cukup, tetapi untuk menekankan pentingnya masalah ini, Dewa ini dan rekan-rekannya secara pribadi membawa pengumuman kepada semua orang di prefektur Crosspeak, dan secara bersamaan memeriksa daerah tersebut. Setelah Dewa pergi, kota itu tidak kembali ke bisnis seperti biasa. Tidak ada yang berani menganggap enteng kata-kata seorang Dewa, dan dengan demikian lelaki tua di tahap formasi inti segera menurunkan perintah, memerintahkan geng di kota untuk melakukan pencarian menyeluruh. Kembali di kuil, mata Bai Xiao Chun bersinar dengan cahaya dingin, seperti yang dilakukan Raja Hantu Raksasa. Saya bisa mencium bau darah pembudidaya Heavenspun padanya, kata Bai Xiao Chun. Raja Hantu Raksasa mendengus dan terbang ke udara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.